Alhamdulillah Bom besar Israel kembali meluluh lantakan wilayah Rafa, Palestina Rekaman detik-detik bom berjatuhan beredar di telegram pada Senin 22 April 2024 Dalam keterangan unggahan disebutkan warga sipil lari dalam kengerian saat bom besar-besaran Israel melahap segala sesuatu yang dilewatinya Warga Palestina tanpa ketakutan hingga berteriak saat dikejar oleh awan asap besar dari serangan mengerikan di Rafa Lusai pemboman didapati seorang bayi yang terluka dan dikabarkan sekarang telah menjadi yatim piatu Satu-satunya anggota keluarganya yang masih hidup karena serangan IDF baru-baru ini di kota Gasa Selatan Yang menewaskan 24 orang termasuk 6 anak-anak dan 16 wanita Jelas narasi unggahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menjadi Indonesia